Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar pemirsa? Undip Talk kembali hadir mencumpai Anda. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas di Penegoro melalui jalur SBUB, seleksi bibit unggul berprestasi, dan jalur PSSB, penerimaan seleksi siswa berpotensi. Serta kita akan membahas tentang jalur IUP atau International Undergraduate Program. Kita akan berbincang-bincang dengan arah sumber kita yang sudah hadir di studio. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum dan juga sekaligus Sekretaris Admisi dan Promosi LP2MP Universitas di Penegoro, Ibu Irawati SHMH. Halo, apa kabar Ibu Ira? Baik, terima kasih. Sehat-sehat selalu Ibu ya? Alhamdulillah. Oke, kita mau bahas panjang lebar ini tentang SBUB dan PSSB serta mungkin tentang IUP ya? IUP ya. Nah, ini kan SNBP sudah diumumkan. Dan bagi adik-adik yang gagal di SNBP mungkin nggak perlu berkecil hati. Karena ada beberapa jalur lagi untuk masuk ke UNIP. Apa aja itu jalur yang paling dekat untuk masuk ke Universitas di Penegoro ini? Baik, sebetulnya untuk adik-adik yang gagal di SNBP itu tidak perlu khawatir, karena UNDIP itu punya banyak jalur lain untuk bisa menjadi bagian dari mahasiswa UNDIP. Yang pasti adalah SNBT. SNBT yang melalui jalur UTBK, di mana itu sudah pasti secara umum dilakukan oleh semua universitas negeri di Indonesia. SNBT. Kemudian UNDIP sendiri juga punya jalur-jalur umum yang lain, yaitu ada SBUB, kemudian ada PSSB, dan juga ada IUP yang terdekat ini. Begitu. Kalau SBUB, PSSB, dan IUP itu untuk program studi sarjana, serta diploma di mana sekolah vokasi yang diselenggarakan oleh PUNDIP sendiri, melalui jalur mandiri. Begitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut. SBUB itu seperti apa? Kan ada tadi seleksi bibit unggul berprestasi. Nah, itu persyaratannya ya? Oh ya. Jadi, kalau SBUB itu adalah seleksi bibit unggul berprestasi, di mana diberikan atau diberikan kesempatan bagi adik-adik siswa-siswi yang punya prestasi kejuaraan selama duduk di bangku SMA, SMK, ataupun MA, itu yang mana punya prestasi akademik maupun non-akademik, baik itu juara 1, 2, 3, internasional, atau minimal juara 1 provinsi. Nah, itu bisa memanfaatkan. Jadi, jalur masuknya itu dengan tes bakat. Misalnya, olahraga, seni, akademik, ataupun tahfiz Al-Quran, atau penghapal kitab, itu juga bisa dimanfaatkan untuk masuk melalui jalur ini. Apa bedanya dengan SNBP yang jalur prestasi juga dengan SBUB ini? Kalau SNBT itu kan kita berbasis nilai ya. Berbasis nilai rapot, dan juga prestasi atau penghargaan-penghargaan yang dilampirkan sebagai poin tambahan. Tapi kalau SBUB itu semacam dia harus pernah mengikuti kejuaraan dan memenangkan itu, jadi mendapatkan prestasi juara 1, 2, 3, internasional, atau juara 1 provinsi, yang mana nanti seleksi penerimaannya adalah ada tes bakat. Kalau SNBP itu kan hanya berdasarkan nilai yang dilampirkan. Tapi kalau SBUB itu kita ada tes bakat yang dilakukan oleh ahlinya. Jadi, sesuai tes bakatnya itu dilakukan sesuai dengan apa yang mereka lampirkan. Misalnya kalau mereka pernah ikut kejuaraan olahraga tertentu, atau misalnya seni, kegiatan seni tertentu, tari, misalnya, atau kejuaraan musik, misalnya, nanti juga akan dilakukan tes bakat serupa. Sesuai dengan bakat yang mereka lampirkan melalui jalur ini. Tentu ada syarat-syaratnya ya sertifikatnya yang kejuaraan itu, apakah dikeluarkan oleh lembaga apa begitu? Apakah ada ketentuannya? Tentunya dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten untuk itu. Misalnya kalau akademik, yang sering diikuti itu kan olimpiade atau OSN. Berarti kan penghargaannya diterbitkan oleh memang yang berwenang dalam hal itu. Kemudian juga misalnya olahraga, misalnya basket, diterbitkan oleh parbasi, misalnya. Jadi memang ada kriteria-kriteria yang kemudian menjadi poin penilaian kita dalam menentukan prestasi yang bagaimana yang kemudian bisa menjadi poin penilaian kita dalam penerimaan tersebut. Yang jelas, mampu menunjukkan bahwa itu prestasi juara internasional ataupun minimal juara satu provinsi. Karena banyak juga yang selama ini pernah mengikuti SBUB, itu yang dilampirkan adalah keikutsertaan dalam kegiatan organisasi. Nah, itu kan tidak bisa, tidak sesuai kalau kita ikutkan pada jalur SBUB. Karena poin dari SBUB itu adalah prestasi, kejuaraan, menang, menang lomba. Bisa internasional maupun nasional. Minimal juara satu. Begitu. Nah, ini kan lewat jalur prestasi ya, ada kejuaraan yang pernah dirai. Apakah ada kewajiban tertentu untuk mahasiswa? Nanti saya sudah ditirima nih, apakah dia harus juara juga nanti diundi? Oh ya, ini yang kemudian menjadi poin penting dari jalur SBUB ini. Jadi, memang diharapkan mereka yang masuk pada jalur SBUB ini, nanti pada saat sudah menjadi mahasiswa diundi itu bakatnya itu harus tetap berlanjut. Harus tetap berlanjut, harus tetap diasah dan diwajibkan untuk bisa mendapatkan kejuaraan serupa. Ya, syukur-syukur lebih dari itu. Jadi, misalnya dulu waktu duduk di bangku SMA, dulu menangnya juara satu provinsi. Nah, insya Allah nanti bisa ditingkatkan di bangku perkuliahan, pada bakat yang sama, misalnya bisa juara internasional, begitu. Itu salah satu persyaratan yang harus mereka pahami bahwa ketika nanti sudah diterima di malui jalur SBUB tersebut. Kalau misalnya sudah berusaha nih, sudah masuk, sudah mencoba berprestasi lagi di selama kuliah, tapi ternyata ya mungkin karena belum beruntung atau gagal gitu, bagaimana nih? Nah, makanya pada saat proses seleksi, disitu kan kita ada yang namanya tes bakat. Kemudian setelah lolos tes bakat, nanti pada bulan Mei, itu sekitar bulan Mei ya, kemudian nanti jika lolos, nanti akan dilanjutkan dengan proses wawancara. Wawancara oleh program studi yang dituju oleh peserta. Nah, disitu nanti akan diberikan arahan dan juga diberikan berbagai macam pertanyaan terkait dengan kemampuan mereka untuk membagi. Membagi waktu, kemudian juga membagi fokus, karena selain mereka harus fokus pada studi perkuliahan, mereka juga harus fokus mengembangkan bakat, yang mana tidak semua anak atau tidak semua orang itu kan mampu mengembangkan keduanya sekaligus. Nah, sehingga perlu juga dipertimbangkan program studi-program studi apa nih yang sesuai dengan kemampuan dan juga bisa membagi waktu dengan bakat yang mereka tampilkan. Karena kan setelah nanti masuk menjadi mahasiswa baru melalui jalur SBUB itu kan nanti juga akan ada proses pembimbingan lebih lanjut oleh undip, tersesuai dengan bakat yang di bakat tersebut, di mana nanti akan diarahkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan, di mana itu juga pasti menuntut, menyita banyak waktu. Tapi di satu sisi, di sisi lain juga harus akademiknya juga dituntut untuk jalan. Jadi, itu kembali ke diri sendiri sebetulnya. Kalau jalur SBUB itu pastikan prodi yang Anda pilih itu bisa seimbang berjalan. Karena kalau memang yang satu, misalnya salah satu gagal ya, itu nanti pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya nanti kembali ke undip, nanti penentuannya seperti apa. Artinya proses wawancara juga sangat menentukan undip, terima dan tidaknya ya. Nah, selain wawancara dan tadi sertifikat-sertifikat kejuaraan, apakah ada tes lain lagi untuk SBUB ini? Kalau SBUB itu, tes yang pertama adalah tes bakat. Tapi sebelum tes bakat itu kan, pasti tim nanti akan melakukan cross-check terlebih dahulu. Penilaian terlebih dahulu tentang sertifikat yang dilampirkan itu, apakah qualified atau tidak. Kemudian sesuai atau tidak, kemudian kalau memang nanti lolos, lanjut ke tahap. Tes bakat, seleksi melalui tes bakat itu. Kalau tes bakatnya ini oke, tes bakat ini juga melihat, dari tim ahli ini akan melihat bahwa menilai masa lampaunya dulu prestasi anak ini bagaimana, kemudian menilai juga persepsi kedepannya nanti seperti apa. Kira-kira, oh anak ini bakatnya sampai di tahap ini. Kemudian nanti kalau diperkirakan lebih lanjut masuk di undip, di asah lagi, pasti akan bisa lebih baik dari ini. Nah, jadi para ahli nanti yang melakukan tes bakat, itu juga melakukan penilaiannya berdasarkan yang lampau seperti apa, yang sudah prestasinya seperti apa, kemudian nanti kira-kira ke depannya bagaimana. Jadi penilaiannya juga langkah ke depan dan persepsi ke depan terhadap bakat si anak ini. Kemudian kalau nanti lolos, baru nanti wawancara oleh masing-masing prodi, nah di situ nanti penentuan, di situ nanti akan dilihat bahwa bisa nggak ini dilanjutkan. Maksudnya sesuai nggak program studi ini jalan nggak kalau dibarengi dengan bakat yang mana itu nggak sama dengan program studinya. Misalnya begini, dia ada seseorang masuk melalui jalur SBUB dengan prestasi taekwondo misalnya. Itu kan bakat salah satu jenis bela diri ya, yang mana kemudian program studi yang dipilih adalah kedokteran. Nah, jadi kan pada saat proses wawancara ini juga harus dipastikan, ditanyakan apakah si anak ini nanti mampu untuk bisa membagi waktu perkuliahan yang padat dan juga harus membagi waktu jadwal latihan untuk mengembangkan bakat taekwondo-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pas kebetulan banget ngomongin tentang program studi ini. Mungkin ada saran untuk adik-adik nanti pas waktu mendaftar, sebaiknya seperti apa memilih program studi supaya bisa tadi membagi waktu? Nah, jadi kembali lagi, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, kemudian bakat dan minatnya itu sebetulnya seperti apa? Karena banyak juga anak-anak itu yang terpengaruh dengan teman-temannya yang lain pada saat mendaftarkan. Biasanya teman-teman yang lain masuknya jurusannya yang saintek semua misalnya. Padahal mungkin dia mampunya tidak seperti teman-teman yang lain, tapi terdorong karena euforia minat pada saat tadi duduk di bangku SMA seperti itu. Jadi, mungkin tips untuk adik-adik yang nanti mendaftar di Undip, khususnya melalui jalur SPUB, mohon dipastikan program studi yang Anda pilih itu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan saudara. Dan ini juga membutuhkan peran penting dari orang tua, khususnya untuk melihat sebetulnya anak saya ini bakatnya di mana? Minatnya di mana? Karena jangan sampai nanti salah jurusan, itu kan sangat disayangkan. Menghabiskan waktu, menghabiskan materi juga, dan itu juga bisa berdampak pada kondisi psikis anak juga. Artinya tadi lintas jalur diperbolehkan pasti ya? Bisa, bisa. Lintas jalur kita memang sebisa. Jadi, yang dari IPA itu bisa mendaftar ke SOS HUM, yang begitu juga dengan sebaliknya. Itu sudah bisa. SOS HUM boleh mendaftar ke? Sebaliknya, ya. SOS HUM bisa ke Sain Tenjuk? Iya, bisa. Tapi kan itu kan kembali lagi dengan nilainya, kemudian tentunya proporsi penilaian juga pasti poinnya berbeda. Antara yang dari IPA ke Sain Tenjuk dengan IPS ke Sain Tenjuk. Pasti kan itu juga ada perbedaan yang mereka dapatkan pada saat mereka duduk di SMA. Dan juga, itu juga dari UNDIP tidak di-betasi. Dari IPA harus ke IPA, IPS harus ke IPS, tidak. Jadi, bisa mendaftar ke program studi manapun yang ada di UNDIP. Kita punya 53 program studi S1 dan juga 11 di-fokasi untuk diploma. Untuk informasi lebih lanjut, persyaratan berkas-berkas yang harus dikirim mungkin bisa dilihat di site IPA itu? Oh iya, persyaratan lebih lanjut untuk jalur apa yang dibuka, baik itu seleksi bibit unggul prestasi, PSSB, IUP, itu dapat diakses di pmbundip.ac.id. Silahkan bisa segera di daftar. Seperti PSSB, penerimaan seleksi siswa berpotensi itu untuk program D3 kami di sekolah vokasi itu juga sudah mulai bisa di daftar untuk adik-adik yang berminat di program D3. Itu juga jalur ujian mandiri yang mirip seperti SMBP sebetulnya. Jadi, menggunakan prestasi, itu bisa. Sudah mulai dibuka, silahkan untuk adik-adik. Mungkin kemarin itu sudah mulai dibuka, cuman mungkin banyak dari adik-adik dari SMK yang belum mengetahui itu. Jadi, ini sudah mulai dibuka kembali, pendaftarannya bisa dimanfaatkan. Nah, Bu Irah apa nih perbedaannya SBUB dengan PSSB? Sepertinya kok hampir mirip, tapi pasti ada perbedaannya. Ya, istilahnya mirip-mirip ya. Jadi begini, SBUB itu seleksi bibit unggul prestasi yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik yang punya kejuaraan, tapi tidak terbatas hanya untuk program studi sarjana saja. Jadi, bisa juga untuk vokasi. Bisa juga untuk yang program diploma atau terapan, yaitu di sekolah vokasi bisa. Tapi kalau PSSB, penerimaan seleksi siswa berpotensi, itu khusus untuk program diploma kami di sekolah vokasi. Yang mana itu proses seleksinya mirip seperti SMBP. Jadi, menggunakan prestasi, berdasarkan prestasi. Tapi kalau SMBP kan kemarin kemandiput ya, BP3. Tapi kalau PSSB itu jalur ujian mandirinya undip yang proses seleksinya mirip dengan SMBP, dengan prestasi. Tapi itu khusus untuk diploma. Sekolah vokasi ya, ada di sekolah vokasi. Berarti kalau misalnya punya kejuaraan-kejuaraan, lewat jelur PSSB juga bisa ya, untuk masuk ke vokasi. Tapi kalau PSSB itu tidak ada tes bakat. Jadi, bisa menjadi poin tambahan. Penghargaan. Poin penghargaan kalau memang si anak ini pernah mengikuti kejuaraan, atau punya sertifikat, atau bukti pernah ikut serta dalam organisasi tertentu. Nah, itu bisa menjadi poin tambahan. Poin penghargaan. Tapi kalau SBUB itu kan bukan penghargaan. Tapi memang tes bakat berdasarkan kejuaraan yang pernah dia ikuti. Dan kejuaraan itu dia menang. Mendapatkan juara 1, 2, 3 internasional, atau minimal juara 1 provinsi. Tapi kalau PSSB ini, kalau memang dia punya penghargaan, punya sertifikat kejuaraan, itu sifatnya sebagai poin tambahan penghargaan. Di samping dari prestasi yang dapat dilihat dari nilai rapor selama studi sekolah. Oke, kita ke IUP sekarang ya. Pengen tahu lebih jauh tentang International Undergraduate Program. Itu seperti apa IUP? Itu kelas internasional. Tapi seperti apa gambarannya? Kalau untuk IUP ya, International Undergraduate Program di UNDIP itu ada di beberapa fakultas. Di antaranya ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, ilmu budaya, visi, teknik, dan juga sains dan matematika. Jadi kalau hukum kita akan hanya ada satu prodi, berarti ilmu hukum, program studi hukum. Kemudian ekonomi itu kita punya di ekonomi, akutansi, dan manajemen. Kemudian visi itu kita punya ada di ilmu komunikasi, administrasi bisnis, administrasi publik, dan juga ilmu pemerintahan. Kemudian kalau di fakultas teknik itu cukup banyak. Ada di fakultas teknik, arsitektur, kemudian teknik kimia, lingkungan, dan juga perencanaan wilayah dan kota. Serta kalau kita di sains dan matematika itu khususnya ada di biologi dan kimia. Untuk proses seleksinya itu dilakukan secara mandiri, di mana selain ada tes tertulis, tes kolastik yang diselenggarakan oleh Undip, juga mereka ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris tertulis dan juga wawancara. Jadi nanti wawancaranya dilakukan oleh yang melibatkan program studi, tempat siswa itu mendaftar, yang mana kemudian nanti setelah itu mereka akan diwawancara dari Prodi juga menggunakan bahasa Inggris. Selain itu juga ada setidaknya syarat tufel yang harus dilampirkan pada saat proses pendaftaran IUP. Nanti untuk IUP itu nanti bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris dalam perkuliahan, begitu juga nanti sampai mereka lulus itu menggunakan bahasa Inggris. Mereka-mereka yang nanti menjadi mahasiswa di IUP itu juga punya kesempatan untuk double degree, bisa juga atau dengan credit transfer system. Itu bisa, karena program studi yang sudah memiliki IUP itu sudah memiliki berbagai kerjasama dengan universitas partner di luar. Nah ini SBUB, kemudian ada PSSB dan IUP itu termasuk jalur mandiri Universitas Tiponegoro, itu masuk, ini betul ya. Biasanya kalau ngomongin jalur mandiri itu ada terasosiasi gitu ya dengan SPI. Apakah jalur-jalur ini juga dikenakan SPI? Baik, kalau untuk SPI itu kan sifatnya untuk pengembangan institusi ya. Jadi ini kelebihannya kalau jalur mandiri yang tadi sudah saya jelaskan, kalau itu SBUB, PSSB itu adalah jalur mandirinya undip yang sebetulnya sama dengan SNBP dan SNBT kalau dari segi biaya studi. Karena di situ diberlakukan tanpa adanya SPI. Begitu, jadi kalau yang ada SPI itu unjian mandiri reguler dan IUP. Jadi kalau SBUB dan PSSB ini free untuk SPI-nya. Jadi karena itu tadi, karena siswa diterima di undip dengan punya penghargaan ataupun punya prestasi kejuaraan itu tadi. Tapi kalau SBUB itu kejuaraan, prestasi kejuaraan itu sifatnya wajib. Karena tesnya itu berdasarkan bakat mereka yang mana itu sudah pernah mendapatkan juara. juara satu provinsi ataupun internasional. Ini wajib. Jadi wajib ada dan mereka juga wajib menjalani pendidikan, menjalani perkuliahan itu juga wajib balance antara perkuliahan dengan kegiatan bakat itu tadi. Jadi salah satu kelebihannya ya dapat keringanan untuk tidak dibebankan SPI, untuk jalur SBUB dan PSSB khususnya. Begitu gila-gila. Baik, terima kasih penjelasannya. Terakhir nih pertanyaannya seperti biasa. Motivasi untuk adik-adik calon mahasiswa undip? Oke, untuk motivasi saya rasa mungkin adik-adik bisa mulai mempersiapkan. Karena kan kita sebentar lagi sudah masuk di SNBT. Sudah mulai pendaftaran. Silahkan dipersiapkan untuk masuk undip melalui jalur SNBT. Ada tes UTBK, kemudian silahkan juga mendaftar di SBUB. Itu bisa dimanfaatkan untuk program studi sarjana. Kita ada 53 program studi. Ataupun bisa dimanfaatkan untuk masuk jalur diploma. Sekolah vokasi atau sarjana terapan. Kita punya 11 program studi. Kemudian silahkan yang punya bakat atau yang ingin memanfaatkan atau yang ingin masuk di sekolah vokasi, program diploma juga silahkan. Bisa didaftar sejak sekarang. Ada-ada SMK, ada-ada SMA atau MA silahkan. Kemudian kalau memang berminat masuk di IUP juga silahkan sebentar lagi sudah mulai dibuka sekitar bulan April ini. Dipersiapkan tes dan kemampuan bahasa Inggrisnya. Karena nanti kalau IUP itu kan sudah pasti tesnya menggunakan bahasa Inggris. Karena untuk mempersiapkan perkuliahan nanti akan dilakukan dengan bahasa Inggris. Karena kelas internasional. Kami tunggu diundip untuk adik-adik melalui jalur yang terdekat saat ini yaitu SNBT, SBUB, PSSB dan juga IUP. Silahkan kami tunggu Anda diundip. Persiapkan diri Anda dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Ira atas penjelasannya tentang jalur tadi SBUB, PSSB dan IUP. Terima kasih jauh waktunya sudah di studio Undi TV. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik calon mahasiswa. Demikian pemirsa Undi Talk episode penerimaan mahasiswa baru jalur SBUB, PSSB dan IUP. Semoga bermanfaat. Saya Nino Haryani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.